Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat ya di rumah Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih Yaitu tentang Haid Pengertian Haid Anak-anak bisa membuka pada LKS halaman 4 Hadas adalah hal-hal yang dapat menghalangi sholat Hadas dibagi menjadi dua anak-anak Ada Hadas kecil dan Hadas besar Haid ini termasuk ke dalam Hadas besar ya Nah secara bahasa artinya adalah aliran Sedangkan secara istilah adalah Keluarnya darah dari rahim perempuan sehat Yang terjadi secara alamiah pada waktu tertentu Bukan karena melahirkan ataupun karena penyakit Nah anak-anak yang kedua yaitu adalah sifat darah Haid Yaitu berwarna kehitaman yang kental keluar bau dalam jangka waktunya tertentu Serta bersifat panas Nah ini juga tertera pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Bismillahirrohmanirrohim Mereka bertanya kepadamu tentang Haid Katakanlah Haid itu adalah suatu kotoran Nah selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi Haid Yang pertama ada faktor hormon Nah berikut ini adalah hormon-hormonnya Sedangkan darah Haid ini memiliki berbagai macam warna Yaitu ada hitam, merah, kuning, keruh, hijau, dan abu-abu Darah Haid yang asli berwarna hitam serta merah ya anak-anak Nah dan untuk faktor yang kedua kira-kira apa yuk? Faktor yang kedua yaitu adalah faktor enzim Nah ada yang namanya enzim hidrolik yang terdapat pada endometrium ini Merusak sel yang berperan dalam sintesa protein Akibatnya regresi Mengakibatkan regresi endometrium dan pendarahan Dan terjadilah darah Haid ini Kemudian darah Haid ini Yang keluar pada seorang perempuan menandakan bahwa Dia sudah memasuki masa balik atau remaja Nah batas waktu Haid kira-kira kapan? Batas waktu Haid ini berbeda-beda Jadi berdasarkan pada kondisi masing-masing perempuan Batas waktu minimal Haid ini yaitu 1 hari 1 malam Sedangkan batas maksimalnya 15 hari 15 malam ya Punya Haid bisa memanjang atau memendek karena gangguan hormon atau penyakit Nah berikut ini adalah istilah-istilah dari Haid Cukup sekian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini Kurang lebihnya dari ustazah-ustazah mohon maaf Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!